Kelas 2A Medan terbakar, lebih dari 600 warga binaan perempuan dievakuasi. Api berasal dari ledakan kompor gas 3 kg di ruangan bimbingan kerja. Ratusan warga binaan perempuan dievakuasi saat lapas perempuan kelas 2 Medan, Sumatera Utara terbakar. Diduga api berasal dari ledakan kompor gas 3 kg yang berada di ruang bimbingan kerja. Api baru bisa dipadamkan satu jam kemudian setelah delapan mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Jika situasi sudah mulai kondusif, warga binaan perempuan yang sempat dipindahkan ke rutan perempuan akan dikembalikan ke lapas kelas 2A Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasyution, INews melaporkan.